Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pak Guru Tik Di video kali ini saya akan bagikan tips bagaimana cara mengirim file ke Google Drive milik orang lain Nah mungkin teman-teman disini ada yang mengalami kesulitan mengirimkan file ke Google Drive milik orang lain Contoh misalnya akan mengirimkan tugas ke Google Drive dosen ataupun gurunya Nah langsung saja bagaimana caranya Kita buka dulu link Google Drive yang dikasih atau dibagikan ke kita dari dosen ataupun guru kita Mungkin sudah ada di WA atau di grup ya Kemudian nih misalnya ada link Google Drive yang dibagikan ke kita oleh dosen atau guru kita Katanya disuruh upload tugas kita disini Oke kita langsung buka aja Google Drive-nya Dan kita pilih tugas kita ya apa namanya email kita kemudian kita pilih ok Lalu akan dialihkan ke Google Drive Nah disini salah satu contoh ya dari folder yang dibuat oleh dosennya Nah kemudian bagaimana cara mengupload tugas kita ke Google Drive milik orang lain ini Nah kita pilih tanda tambah disini ada tanda tambah Kemudian kita akan upload Kita pilih upload Nah kita pilih salah satu dari tugas kita Lalu kemudian kita cari ya tugas kita itu yang mana Misalnya saya pilih ini Boleh dokumennya boleh berbentuk apa saja yang bisa audio video ataupun gambar Kemudian kita pilih salah satu tugas kita ini Contoh ini ya misalnya Kemudian kita klik Nah otomatis akan mengupload file tersebut ke Google Drive milik orang lain ya Ke Google Drive dosen kita tadi Maka tugas kita sudah terupload Nah yang jadi kendala apabila teman-teman tidak memiliki tanda tambah disini untuk mengupload Mungkin karena HPnya masih lama ataupun Google Drive-nya tidak diupdate Oke caranya kita kembali ke link yang dibagikan tadi Kita kembali ke WA-nya Kemudian kita copy ya Kita salin tautan dari Google Drive-nya Lalu kita kembali ke Google Chrome Kita masuk ke Google Chrome Lalu kita paste disini Oke linknya anda salin Kita copy Kita telusuri ya maksud saya Nah disini tidak ada ya tanda tambahnya Oke tidak ada tanda tambahnya Untuk mengupload file tersebut Maka kita aktifkan dulu Mode atau situs desktopnya Oke kita aktifkan dulu situs desktopnya Nah setelah diaktifkan situs desktopnya baru muncul nih tugas program yang tadi Nah kemudian kita baru pilih yang ini tambah baru Lalu kemudian upload file ya Kemudian kita pilih upload file Lalu di bawah ini ada media untuk mengambil dari file yang ada di hp kita Kita pilih dari media Kemudian kita pilih tugas kita tersebut Oke kita contohkan ini Saya contohkan ini Nah disini sudah bersiap untuk mengupload ya Ini bersiap untuk mengupload Nah ada checklist hijau Maka otomatis tugasnya sudah terupload Ini sudah ada dua tadi Yang dari versi google drive nya Aplikasinya Kemudian ini yang dari versi google chrome Dari situs desktopnya Oke tugasnya sudah terupload Dan itu sudah masuk ke google drive dari milik orang lain Ataupun guru kita Ataupun dosen kita Nah mungkin demikian cara mengupload file ke google drive milik orang lain Mudah-mudahan cara ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh